Putri Mary dari Kerajaan Denmark Kisah kinta romantis seperti cerita dongeng antara seorang pangeran dan rakyat biasa tak hanya terjadi di Inggris. Cerita ini juga banyak terjadi di kerajaan negara lainnya. Ini adalah kisah dari Australia dan Denmark. Mary Elizabeth Donaldson sebagai istri dari Frederick yang saat itu sebagai kudra mahkota Denmark. Setelah Mary akan menjadi pemaisuri Denmark ketika suaminya nektahtah menjadi raja Denmark. Mary Elizabeth Donaldson lahir pada 5 Februari 1972 di sebuah rumah sakit di pinggiran kota Hobart Tasmania. Ibunya Henry Tauh bekerja sebagai asisten eksekutif wakil rektor Universitas Tasmania. Dan ayahnya John Donaldson seorang akademisi, profesor matematika dan anggota klan McDonald. Mary adalah anak musuh. Dia memiliki dua kakak perbuan dan seorang kakak laki-laki. Nama Mary Elizabeth Donaldson diambil dari kedua nama neneknya, yaitu Mary Douglas dan Elizabeth Gibson Meryl. Pemasa kecilnya, Mary aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakulikuler dan kegiatan olahraga basket, koki, berkuda, dan neta. Ia juga belajar bermain piano, seruling, dan klarinet. Mary menempuh pendidikan dasarnya di Clear Lake City di Houston, Texas, Amerika Serikat. Dan di Waimea Heights dari tahun 1978 hingga 1983. Kemudian ia melanjutkan sekolah menengahnya di Taruna High School hingga 1987. Mary juga belajar bahasa gantus. Mary melanjutkan pendidikan di Hobart College hingga 1989. Kemudian ia mendaftar sebagai mahasiswa di University of Tasmania dan bergelar saljana di bidang perdagangan dan hukum tahun 1995. Mary mendapat sertifikan pasca saljana dalam periklanan dan pemasaran langsung pada tahun 1996. Setelah kelulusannya, Mary pindah ke Melbourne. Mary menjadi primi di bidang pemasaran dan komunikasi di kantor Melbourne sebagai kondisi. Tahun 1990, Mary bergabung di New York, New York, sebagai manajer akun. Tahun 1997, ibunya meninggal dunia karena komplikasi setelah operasi jantung. Tahun 1998, Mary pergi ke Amerika dan Eropa. Ia bekerja sebagai manajer akun selama 3 bulan. Tahun 1999, oleh sebuah agensi periklanan internasional, Mary ditunjuk sebagai direktor akun. Kemudian, Mary pindah ke Love Branding, yaitu sebuah agensi yang lebih kecil. Mary bekerja sebagai direktor akun dalam waktu singkat. Mary menjabat sebagai direktor penjualan dan anggota tim manajemen sebuah perusahaan real estate pada tahun 2000. Ayahnya kemudian menikah lagi dengan seorang penulis dan novelis Inggris, yaitu Susan Moody, di tahun 2001. Tahun 2002, Mary juga mengajar bahasa Inggris paru waktu di sebuah sekolah bisnis di Paris. Awal cerita ini dimulai pada tahun 2000, yaitu tepatnya dengan Olympiadon Mesir Namas Institut. Mary berjalan di sebuah pasar lokal di Sydney dan berhenti di depan sebuah bilik kartu taro. Karena rasa penasaran dan ingin tahu, Mary mampir dan ia diramalkan oleh peramal itu. Akan meninggalkan pekerjaannya dan bertemu dengan seorang pria dari luar negeri. Menjadi terkenal dan pindah ke Europa. Satu saat, Mary mengulangi sebuah barang bersama teman-teman. Pangeran Frederick dan Jack Ma, dan antaranya pangeran Juala. Sebetulnya pangeran Juala, seorang pria Martha Lewis dari Norwegia, sedang berkunjung berhenti. Mereka berkumpul bersama kekumpulan keluarga bangsawan. Saat itu, pangeran Frederick itu memperkenalkan diri sebagai friend. Mary tidak tahu kiri itu adalah anggota keluarga kajian dari Indonesia. Setelah penasaran itu, keduanya menjalani hubungan dan penjauh di luar negeri melakukan email dan tulang. Bahkan tahun 2001, acara nimpian mereka melakukan perjalanan antara Australia dan Denmark. Mary akhirnya pinta ke Copenhagen untuk bekerja di Microsoft sambil mengambil kursus bangsa Denmark. Mereka resmi muncul sebagai sepasang kekasih pada Januari 2003 dalam sebuah lomba perahu layar di Hobart, Australia. Pangeran Frederick mengamar Mary saat mereka sedang melakukan perjalanan ke Roma, Italia. Dengan sebuah cincin berlihat, potongan samrut, dan dua batu lomba. Potongan samrut yang mirip warna bendera Denmark. Pertunangan resmi mereka 8 Oktober 2003. Oktober 2003, kerajaan dan penyelenggaraan pertunangan pangeran Frederick dan Mary. Mei 2004, mereka menikah di katedral Copenhagen. Mary mengenakan gaun pengantin satin gating dengan penutup dan dilengkapi sebuah tiara dari Ratu Margaret. Penutup kepala ini telah dikembangkan oleh semua pengantin dari Kelonda Belajar Denmark sejak tahun 1905. Kemudian mereka berbulan madu ke Amerika. Dari penikahannya, mereka telah mempunyai peraturan anak-anak, yaitu Pangeran Cynthia, Putri Isabella, serta Pangeran Vincent dan Putri Josephine. Anak-anak mereka bersekolah di sekolah umum dengan bersepeda, dan bahkan sering bermain suki dan bersepeda bersama. Mary akhirnya sedang berbagai kegiatan sebuah sejak menikah dengan sang Pangeran. Pangeran Frederick dan Putri Josephine, menjadi Raja Belakang. Raja Frederick dan Putri pada 14 Januari 2014. Kunjungan utama mereka sebagai raja dan raja dan raja belakang saat menghubungi Sweden dan Lubegia, dan melakukan perjalanan untuk ke wilayah Okonan Raja Belakang, yaitu ke Pulauan Paru dan Greenland pada bulan bumi. Terima kasih telah menonton!